Saya tahu orang Betawi pandai berpantun Orang Bugis tidak tahu berpantun Pak Kenapa? Karena orang Bugis tidak tahu romantis mulutnya Dia to the point saja Kalau orang-orang musalnya Melayu Dia lihat anak gadis cantik Dia mau lama runtuh anaknya Aku lihat ada bunga di taman Bunga itu sudah siap untuk dipetik Kalau orang Bugis tidak Eh sudah besar anakmu ya Saya lama runtuh anak saya ini Sudah cocok ini Eh itu orang Bugis Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Joseph Rexen 09 Kali ini saya mau rexen video Cerama standas atletif Yang tentunya lucu dan juga berilmu Langsung saja kita tonton videonya Namun sebelum kita tonton videonya Jangan lupa untuk tekan tombol like Comment, share, and subscribe Saya tahu orang Betawi pandai berpantun Orang Bugis tidak tahu berpantun Pak Kenapa? Karena orang Bugis tidak tahu romantis mulutnya Dia to the point saja Kalau orang-orang musalnya Melayu Dia lihat anak gadis cantik Dia mau lama runtuh anaknya Aku lihat ada bunga di taman Bunga itu sudah siap untuk dipetik Kalau orang Bugis tidak Eh sudah besar anakmu ya Selama runtuh anak saya ini sudah cocok ini Eh itu orang Bugis Pak Makanya badinya di depan Tidak ada di sini Makanya orang Bugis kalau dia menunjuk Mana rumahnya dasar? Sana Kasar? Kasar tidak Ini namanya telunjuk Mana rumahnya? Ini Ini jempol Orang Bugis Eh sini Masuk kau makan Begini tangannya Pak Kasar? Tidak Sportif Eh Mungkin ada orang Silahkan masuk Empat tertutup Satu terbuka Makanya Bapak Kalau ke tanah Bugis Semua makanan-makanan Bugis Dapurnya di depan Coto Conros Sobsodara Palumak Semua di depan Kenapa? Dia mau tunjukkan Apa yang saya masak Kau bisa lihat Tidak disembunyi di belakang Itulah orang Bugis Pak Tapi satu kelebihan orang Bugis Tidak takut sama istrinya Cuma istrinya lebih berani Maslam secara benar Bukan Islam pencitraan Bukan Islam pilpres Hati-hati dekat pemilu Politisi langsung penampilannya Kala Ustadz Keluar masuk masjid Pakai serban Pakai gamis Bagi-bagi kartu nama Begitu terpilih Dia ganti nomor HP-nya Ada kau tahu begitu? Ya kau salah Kenapa kau pilih? Ya Islamlah secara benar Dan janganlah engkau Ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya Setan itu musuh yang nyata Bagi kalian Musuh kalian bukan polisi Musuh kalian bukan tentara Musuh kalian bukan ulama Musuh kalian adalah setan Dimana setan itu musuh yang nyata bagi kalian Bapak-bapak jangan musuhi polisi Bapak pikir Ia nak di Indonesia Kalau tidak ada polisi Motormu hilang Siapa kau cari? Polisi Pak Imam Imam aja hilang motornya Ya Siapa kau cari? Polisi Polisi Maka cintai polisi Polisi juga Jangan tangkapi ulama Karena kalau kau mati Siapa bungkus kau? Maka yang Ulama Polisi bersinergi Menjaga Republik Indonesia Dan ternyata di masjid yang mewah ini Ada setan berkeliaran di tengah-tengah kita Setannya bukan pocong Apa setan yang ada di tengah-tengah kita Bentuknya handphone Betul Orang sudah ceramah Masih sibuk Simpanlah dulu HP-mu Woy Simpan itu ibu Bos Saya itu kemarin pagi Masih di Banjarmasin Tinggalkan Banjarmasin Terbang ke Makassar Jam 11 tiba Langsung pergi ke Bupaten Sulawesi Barat Namanya Majene 8 jam naik mobil Tidak ke rumah saya itu langsung Dari Bandara langsung ke Majene Dari Majene malam tadi Acara Maulid Itu pulang jam 11 malam Sampai di Makassar jam 5 pagi Tidak pergi lagi saya tengok anak istriku Langsung ke Bandara Setengah 5 tadi Setengah 6 tadi boarding Sampai ke sini Untuk apa? Menghormati undangan bukaka Maka saya sudah menghormati perusahaan kalian Tolong hargai juga perasaanku Mana caranya? Simpan itu HP-mu Selama kau pegang HP Pasti tidak dengar ceramah Saya mau rekam mustad Kalau bapak ibu rekam Gambarnya tidak jelas Suaranya tidak jernih Pasti kabur Sudah jelek muka Kau kasih kabur lagi Gimana caranya? Tuh ada kamera saya bawa Ada kamera Gambarnya bagus Suaranya jernih Tapi kau bawa pulang kamera mustad Tenang Buka di Youtube Hari ulang tahun PT Bukaka Nah itu muncul Ketik Sudah te Tidak mau muncul ustad Hakul yakin Tidak ada kuotamu Sudah nonton Jangan lupa Like and share Kalau ada iklan Jangan di skip Karena kalau kau skip Saya tidak dapat apa-apa Yang bagus Sekalian semua dapat ilmunya Saya dapat pulusnya Jangan ketawa Saya serius Simpan HP Bisa? 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 Wa kalaidhan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanut takullah Hakkatukati Walatamutunna illa Wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benarnya takwa Dan janganlah kalian mati Kecuali dalam keadaan beragama Islam Ayat ini jumat-jumat dibacakan hatib Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita Wahai hambaku Kamu mengaku Islam Kamu identitasmu Islam tertulis Tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal Jangan kamu mati Berarti mati kau yang ngatur Wih jangan mati ya Berarti mati mau-maumu Padahal mati Mau atau tidak Tiba saatnya Pasti mati Orang kaya Orang miskin Raja-raja Rakyat biasa Ponder Mati Orang kaya Orang miskin Raja-raja Rakyat biasa Ustadz Senang betul Semua mati Berarti yang jadi masalah bukan mati Yang jadi masalah bagaimana kondisimu menghadapi kematian Karena itu menentukan keislamanmu Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan sakau Yang bisa membuat kita mati kafir Hubi Aklil haram Suka mengkonsumsi barang-barang haram Satu diantaranya Menerima uang serangan fajar ketika pemilu yang akan datang Betul-betul baru kau pelakunya Saudaraku jangan peras calegmu Jangan peras calon pemimpinmu Calon pemimpin dan caleg Jangan juga kosogo rakyatmu Ya Kau tidak akan kaya dengan menerima 300 sampai 500 ribu Dan kau tidak akan miskin dengan menolak serangan fajar itu Tapi yang pasti Apa yang kamu coblos Menentukan masa depan perusahaanmu Kalau perusahaanmu tidak disenang sama pimpinan Hancur kau dicarikan masalah Maka jangan salah pilih Jangan kau pilih karena satu kampung Sama-sama orang Jawa Jangan Kalau sama-sama orang Jawa Kapan kami orang bugis jadi pemimpin Jangan pilih karena sekampung Jangan pilih karena separtai Jangan pilih karena segolongan Tapi pilih yang betul-betul kamu yakin Bisa menyelamatkan Republik Indonesia Capek kita sudah lihat ini Tidak usah kau membuli Tidak usah kau sebarkan berita kebencian Karena kamu bisa ditangkap Tapi bagaimana caranya 2024 kau membalas Caranya Jangan pilih mereka yang kamu tidak senang kau yakini Merusak negara kita Betul Betul-betul dikasih 500 ribu Lupa betulnya Ya Waqalaidhan Bismillahirrahmanirrahim Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslimah Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Ibu bapak saudara-saudara sekalian Suatu kali nabi ketemu dengan malaikat Yang jari-jarinya lebih sejuta Bayangkan pak Jari-jarinya lebih sejuta Bapak berapa jari-jarinya? Sepuluh Cacat dong Dada kakimu Dua puluh Ini pengaruh lapar ini pak Nabi tanya Itu malaikat Malaikat Kenapa banyak Yang urus hujan Hujan aja dia urus Ini semua mau diurus Ngerti? Sudah selesai Mau lagi diurus yang lain Aduh Fokus Akhirnya Nabi tanya Betul malaikat Malaikat kau mampu mencatat air hujan? Iya Kucatat yang jatuh di gunung Kucatat yang jatuh di darat Kucatat yang jatuh di laut Semua aku catat Tak setetes pun aku tidak catat Lalu Malaikat ini berkata Ya Muhammad Ada satu yang tidak mampu aku catat Apa? Ketika umatmu berkumpul di masjid Ketika umatmu berkumpul di satu tempat Lalu mereka bersalawat Barang-barang Kepadamu Aku tidak bisa mencatat Betapa banyak Pahala yang Allah turunkan Di tempat itu Pak Orang masuk sorga bukan tidak ada dosa Kalau orang masuk sorga tidak ada dosa Tidak ada isinya sorga Pak Kecuali Muhammad SAW Mana ada orang tidak ada berdosa di masjid ini? Mana? Hah? Muka-muka penuh dosa semua saya lihat ini Jangankan kalian pegawai bukakah Kurang apa solehnya para nabi? Apa kalian pikir nabi tidak ada dosanya? Nabi Adam Makan buah kuldi Nabi Yunus Sangka buruk dalam dakwah kepada Allah Nabi Nuh Gagal didi anaknya Iya toh Ibrahim Pernah bohong depan Raja Namrud Itu nabi Apalagi kamu pegawai bukakah Pastilah ada dosa Minimal dosa apa? Curi jam kerja Maka Yang membuat orang masuk sorga Ditimbang kebaikannya Timbang keburukannya Kanan baik Kiri buruk Timbang punya timbang Ternyata kebaikannya Jauh lebih berat daripada dosanya Maka diponislah dia Diberikan Keputusan MK Mahkamah kekuasaan Allah Jangan sangka buruk Jangan sangka buruk Kau ngerti lah maksudnya Karena bahaya kalau salah pecah Masuklah dia ke dalam sorga Ditimbang kebaikannya Maka saudaraku Kalau kau yakin banyak dosamu Imbangi dengan memperbanyak kebaikan Supaya apa? Ditimbang nanti kelakuanmu Ternyata lebih berat kebaikanmu Daripada dosamu Meskipun selisih 0,1% Dan diputus Negara bukan Siapa yang putus? Bukan mahkamah konstitusi Siapa yang putus? Allah subhanahu wa ta'ala Dan yakin Tidak akan memikirkan keluarga Mahkamah Allah Tidak akan ada itu Ya Jangan kau pikir bisa kau sogo Akhirnya Saudara saya mengajak kepada kita semua Kumpul seperti ini Salawat lah Kenapa pahalanya lebih banyak Daripada air hujan Maka saya mau ajak bersalawat Bisa? Kita dengar dulu Kita tanding dengan emak-emak Dengan bapak-bapak Bisa? Bisa Bapak-bapak diam Kita dengar dulu emak-emak Ya Emak-emak ini Ras terkuat di bumi Allah sudah kasih alis yang baik Dia ubahnya lagi pak Itu ras terkuat dia Weser kanan belok kiri Diprotes Kenapa kau belok kiri Nah kau beser kanan Dia bilang Kenapa lihat weserku Mestinya kau lihat Setir saya dong Mana bisa kita lihat setirmu Inilah ibu-ibu Ayo bok Kita salawat dulu bok Salatullah Keras bok Ala toha Rasul Salatullah Salamullah Ala yasin Sembilan koma lima Nah ini bapak-bapak Ayo Jangan mempermalukan jenis kelamin kita Bos Salatullah Masya Allah Nilainya 9,7 Kau diam semua Kita dengar ini Para direksi Kau diam 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 Jangan salah-salah Ini kembos Salatullah Ala toha Salatullah Ala yasin Masya Allah Nilainya 9,9 Iya pak Tinggi nilainya pak Karena pak Beliau yang undang saya Beliau yang kasih honor Kalau nilainya rendah Rendah juga honor saya pak Oh bicara soal honor pak Saya punya pengalaman pahit Saya dikasih amplop Oh sunan sudah saya pak Naik mobil saya tarik itu dari kantong Amplop saya Ternyata salah kasih penitianya pak Susunan acara dikasih saya pak Allahu Akbar Mudah-mudahan disini gak salah pak ya Ibu bapak saudara-saudara sekalian Teristimewa yang kita hormati Bapak Haji Suhaili Kalla Beserta keluarga besar Kalla Group Dan PT Bukaka Para bos-bos Saya tidak tahu siapa namanya bapak Saya takut salah Ini anak muda Lebih gaga dari saya Tapi saya penuh pesona Mana buktinya Semua kamu foto sama saya toh Yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya tadi larang MC untuk membaca kurukulum Pitei Karena dia bisa mengambil waktu 15 menit Sudahlah ini bukan kita mau pilpres Saya saya bukan calon Jadi gak usah dibaca Itu dibaca kalau saya seminar Itu kalau berkaitan dengan dunia akademik Baru dibaca Kalau ceramah bapak tidak perlu Kenapa selalu kau nonton videoku di tutup Kau sudah tahu saya Sekampunya Pak Suhaili Tidak berarti nepotisme Kenapa saya diundang ceramah Karena saya paling banyak followerku Sudah kita masuk yang serius Bapak-bapak Mau gak saya kasih kamera itu Mahal itu kamera saya Pak Mau? Serius Tapi begitu saya kasih Langsung kau buta Mana yang mau tadi Mana? Angkat tangan Berarti bos Yang mahal bukan kamera Apa yang mahal? Mata Allah kasih gratis Tidak perlu kau bayar Itu biar kau punya duit Beli kamera Kau gak penuh ilmunya Kau gak tahu ilmunya Pasti kau gak bisa pakai Fotostat setengah badan Begitu jadi Pusat ke bawah Itu kan setengah badan juga Harus ditahu Berapa megapiksel kamera kita Berapa kekuatan cahaya Kecepatan angin Jarak antara kamera dengan orangnya Itu harus ditahu semua Di zoom in Zoom out Autofocus Atau bukan Putar-putar Baru bisa bagus hasilnya Tapi ini Mata Allah kasih kamu Tinggal pakai Autofocus Tidak perlu kau putar-putar Siapa ya? Kabur Enggak Hebatnya lagi ini Mata kita Dia bisa bedakan Mana istri Mana tetangga Bayangkan Kalau tidak bisa dibedakan Mana istri Mana pegawai Tukar-tukar Istri Pak di kampung Kenapa lain-lain Rasanya ini malam Sabtu Ternyata Satpol PP Maka kita Kita ucapkan Alhamdulillah 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 Bu Wui Pernah lihat ada perempuan Dia kawat giginya Mungkin ada di sini Tidak usah aku lihat Tidak usah aku lihat Tidak usah aku lihat Tidak usah Tidak usah itu mahal Apa yang mahal Bukan Tapi apa yang mahal Gigi Biar mau kawat Harga 100 juta Tidak ada gigimu Apa kau mau kawat Dan hebatnya lagi Nih gigi Dia bisa batasi Allah Batasi Tumbuh Dan panjangnya Parfi Pernah kau bayangkan Bagaimana seendainya gigimu Tumbuh seperti rambut Gondron Sudah gigimu Iya Eh Bapak-bapak Saya yakin Bapak dipilih oleh istri Karena gigimu rapi Coba kalau gigimu gini Tidak ada Tidak diterima Kalau di perusahaan ini Maka kita ucapkan Alhamdul Alhamdul Pak Mau saya kasih handphone Mau Mulai kau mikir sekarang Gratis Handphone paling mahal Kutanya unlimited Tapi begitu saya kasih Langsung tuli Mau Mau di apa handphone Kalau sudah tuli Halo Halo Rusak lagi nih HP HP baru kok rusak Bukan HP rusak Telingamu masalah Maka yang mahal Bukan handphone Bukan jaringan Tapi telinga Allah kasih kau telinga Gratis Dan hebatnya ini telinga Daunnya bagus Tempatnya bagus Proporsional Pernahkah Bapak Ibu Bayangkan Bagaimana seendainya Daun telingamu Satu dibawa pantat Halo Kamu di mana Di rumah Ya Makanya kita ucapkan Alhamdul Pak Suhaily kasih kau mobil Toyota Gratis Full tanky Mau Mulai ku berpikir Mau Tidak Mau Tapi begitu kau dikasih Langsung lumpuh Tidak bisa bergerak Berarti yang mahal Bukan mobil Tapi yang mahal Allah kasih kau kaki Yang bisa berjalan Anda tahu Ronaldo Anda tahu Lionel Messi Itu gajinya Pak Satu menit Kau sampai pensiun Dibuka Kau belum bisa capai Satu menit Tapi Apakah Lionel Messi Dan Ronaldo Yang jago Tidak Biar dia cerdas Jadi pelatih Tapi kalau Allah Tidak kasih lutut yang bengkok Demi Allah Tidak bisa main bola Dia bisa main bola Karena kakinya bisa Bengkok tuh Lututnya Coba kalau tidak bisa bengkok Mana bisa main bola Iya to Bapak bisa naik tangga Karena bisa bengkok Lututmu Mana bisa naik tangga Dan Bapak bisa bikin anak Karena lututmu bisa bengkok Mana enak Kalau tidak bisa bengkok Lutut Tidak ada gaya Yang masuk Jangan ketawa nana Ini urusan orang tua Dan Bapak bisa pegang handphone Karena jari-jarimu bisa bengkok Mana bisa kok ketik SMS Kalau dia Whatsapp Kalau jari-jarimu Tidak bisa bengkok Maka kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Waduh Saya buka pendaptaran driver Di kantor saya Masya Allah Puluhan yang daftar Dan rata-rata sarjana Mana ada sarjana Mau jadi sopir pak Tapi karena Tuntutan hidup Daftar Bahkan ada yang magister Mau jadi sopir Kenapa? Karena susahnya pekerjaan Alhamdulillah Ada PT Bukaka Tempatmu bekerja Tidak perlu lagi Kau coba bawa maaf Kamu sudah bekerja Tapi posisi saya beda Justru itu beda Sehingga perusahaan ini Jalan Kalau kau semua Mau jadi direktur Siapa yang mau Angkat-angkat besi Tidak jalan ini perusahaan Iya Kalau semua jadi CEO Siapa yang bersihkan lantai? Masa CEO bersihkan lantai? Tidak jalan ini perusahaan Maka bersyukur Dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi gajiku sedikit Ustaz Kamu bayangkan Gaji orang banyak Maka sedikit Coba kalau kau bandingkan Gaji orang yang Angkat-angkat batu cobek Yang mereka di jalan Jual-jual kerupuk Sudah syukur Alhamdulillah Didapat 50 ribu Satu hari Kenapa? Kau anggap gajimu kecil Karena kamu bandingkan Yang tinggi Pasti kau kalah Jangan bandingkan gajinya Sama Pak Suhaili Kenapa? Beliau yang bikin Ini perusahaan Masa lebih banyak gajimu Yang benerah saja Iya Maka ucapkan Alhamdulillah Begitu caranya Supaya cantik istrimu Kau lihat Jangan bandingkan artis Pasti jelek istrimu Bandingkan juga Yang tetanggamu itu Yang beda-beda tipis Pasti kau bersyukur Tapi istriku jelek Disitulah adilnya Allah Karena kalau cantik istrimu Dia malu jalan sama kamu Kenapa? Karena kau jelek Maka Hidup ini Yang penting Alhamdulillah 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 Pertanyaan besarnya Sebagai pegawai bukakak Kalian sudah bekerja Sehingga bisa menghidupi Anak istrimu Meskipun seleramu Belum sesuai dengan Apa yang Perusahaan kasih Yang kedua Kenapa? Gajimu sedikit Karena ingin mengakomodir Orang banyak bekerja Bapak misalnya Bapak misalnya Bersahabat Mohon maaf pak ya Mohon maaf Ini bapak berdua sahabatan Mohon maaf Berdua sahabat 24 jam hampir selalu sama Ya Cuma karena rahim Berbeda sehingga tidak Saudara Lalu bapak ini minta Ustadz naikkan gajiku Saya bilang Saya naikkan gajimu 200 ribu Tapi saya ambil dari Saudaramu ini Mau tidak? Mau tidak? Pasti beliau katakan Tidak Lebih baik saya sekarang Begini Begitu kenapa Gajimu sedikit Kenapa? Karena kalian banyak Yang mau diurus Coba kalau cuma 10 Sedikit diurus Maka Kenapa sedikit gaji? Karena mau mengakomodir Orang banyak Kenapa sedikit? Karena kita lagi masalah Negara bukan cuma Bukaka yang punya masalah Semua kita punya masalah Maka masalah Bukan ditangisi Tapi dengan cara Syukuri Masalah itu Setelah itu Kamu bangkit Ya Bagaimana cara bersyukurnya? Satu Pelihara ini perusahaan Cara memeliharanya Paling ringkas Paling gampang Uhua Persaudaraan Yang merusak Persaudaraan Kalau ada di kantor ini Merasa lebih hebat Dari yang lain Dirut Tidak boleh Anggap enteng Cleaning service Kenapa? Kamu bisa bekerja Dengan tenang Karena rapi Dan bersih ruanganmu Siapa yang punya Urusan membersihkan ruanganmu? Tidak mungkin CEO Tidak mungkin Siapa? Bagiannya keliling service Sehingga kamu bekerja Tenang Tidak ada bau-bau Di dalam kamarmu Itu Kalian pegawai Jangan anggap Premier security Kenapa? Kalian bisa tenang Bekerja Karena ada yang Jaga motormu Siapa yang jaga motormu? Tidak mungkin Parpi Ya bener aja Aku suruh jaga motor Siapa yang jaga motormu? Itulah security Kalian juga pegawai Jangan suka meremehkan Pimpinanmu Kenapa? Karena dia bos Kenapa dia bos? Karena beliau yang aturin Manajemen Resikonya Jauh lebih besar Resiko manajemen Daripada kalian pegawai Maka bersyukur Caranya apa? Jangan ada sombong Di antara kalian Nih Bos-bos ini Jangan anggap reme ini Nah Kau juga Jangan maki-maki ini Karena kalau kau maki-maki PHK bos Enak itu Kalau kita saling menghormati Enak itu Saling memuliakan Kurang apa Mulianya Rasulullah Kurang apa Jahatnya itu Kapir Quraiz Abu Lahab Abu Jahal Apakah Nabi kau pernah dengar Sejarahnya menghina Abu Jahal? Tidak pernah Maka Maka saudara Paling enak di perusahaan ini Jangan ada sombong Meremehkan orang Melecehkan orang Tidak Orang makin kaya Makin cakep Makin tinggi jabatannya Makin populer Tapi dia hormati orang-orang yang ada di bawahnya Orang makin cinta sama dia Orang makin cinta sama dia Makin panjang umurnya Kenapa panjang umurnya? Karena banyak doakan Betul Tapi Manager suka marah-marah Ya sabar kau bos Masa kau yang memandai manager? Kan tidak mungkin Ustadz pun tidak boleh sombong Saya bisa begini bukan karena hebat Tapi karena apa? Karena ada yang nonton Mana bisa secerama disini Anggaplah secerama berapi-api Dua jam setengah secerama pak Tidak ada penonton Lewat parpi Sudah lama itu sakit itu Pak Ustadz Ya Yang bisa memecah perusahaan ini Kalau ada kesombongan di dalamnya Jangan ada sombong Orang hina kamu sabar Biar Allah yang balas Belajar deh sejarahnya Nabi Nabi dipasangi perangkap di depannya Lewat Nabi Nabi tidak jatuh Abu Lahab bingung Kenapa bisa? Dia yang lewat di atas itu jatuh Begitu jatuh Nabi tolongnya lagi Itulah yang disebut ahlak Puncak dari semua ilmu adalah ahlak Maka ahlak yang mulia itu Rendah hati bukan rendah diri Rendah diri tidak bagus Tidak percaya diri Tapi apa? Rendah hati Sudah cakep Terkenal Kaya Pintar Ahlak mulia Oh rendah hati lagi Ini sudah jelek Pengangguran Bau ketiknya Kuat makan Tidak terkenal Sombong lagi Apa yang kamu sombongkan? Hah? Maka Jaga perusahaan ini Dengan cara apa? Jangan ada sombong Oke teman-teman Alhamdulillah kita sudah menonton video ini dengan husu Semoga apa yang kita pelajari bersama dari video cerama Ustadz Ad Latif ini Bisa memberikan manfaat yang begitu besar Hingga mendekatkan kita kepada Allah SWT Terus saja mengikuti kajian-kajian berikutnya Like dan share video ini Agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih